5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Hari ini kita akan belajar bersama di tema 3 Kegiatanku, subtema 4, kegiatan malam hari, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kamu pasti punya kebiasaan di malam hari Coba adik-adik tuliskan di buku kalian kebiasaan kalian di malam hari Misalnya nih adik-adik saat malam hari kalian belajar Lalu mempersiapkan peralatan untuk sekolah Setelah itu kalian pergi menggosok gigi Cuci tangan, cuci kaki Lalu kalian membereskan tempat tidur terlebih dahulu Atau membersihkan tempat tidur Kalian berdoa lalu kalian tidur Itu adalah kebiasaan yang baik loh Yang dilakukan di malam hari Nah disini ada percakapan antara bu guru dengan beberapa siswanya Yuk kita simak bersama-sama Anak-anak siapa yang sebelum tidur sikat gigi? Tanya bu guru Saya bu, jawab Udin Saya juga bu guru Kata Edo Wah pintar sekali Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Tanya bu guru adik-adik Lalu Dayu menjawab Supaya giginya tidak sakit bu Dan Siti ikut menjawab adik-adik Iya bu Supaya giginya tidak rusak Benar sekali anak-anak Sekarang ibu guru mau tanya Siapa yang berdoa sebelum tidur? Tanya bu guru lagi Saya Semua siswa menjawab adik-adik Bagus sekali Kita harus melakukan kebiasaan baik di rumah Itu tandanya Kita anak tertib Kata bu guru Baik bu guru Jawab semua siswa Adik-adik Apakah kalian sebelum tidur Selalu gosok gigi atau sikat gigi adik-adik? Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Nah adik-adik Mengapa kita harus sikat gigi sebelum tidur? Kak Citra Kan sudah mengantul Langsung tidur saja Nah adik-adik perlu tahu Kita sepanjang hari itu kan Makan, minum ya adik-adik ya Otomatis gigi kita kotor adik-adik Nah kalau kalian tidur Tidak menggosok gigi Otomatis gigi yang kotor itu Akan keluar kumannya Nah kuman itulah yang akan merusak gigi kita Gigi kita bisa sakit Gigi kita bisa kropos dan lain sebagainya Maka diperlukan sikat gigi sebelum tidur Lalu Kak Citra mau tanya nih Kepada adik-adik semuanya Sebelum tidur apakah kalian berdoa? Nah adik-adik harus dilakukan ya Sebelum tidur kalian berdoa Minta perlindungan kepada Tuhan Supaya tidur kalian nyenyak Besok pagi bisa bangun Lalu kalian juga bisa bersyukur Karena sudah diberkati Atau sudah dibimbing sepanjang hari Adik-adik ya Jangan lupa untuk selalu berdoa Sebelum tidur Ibu menyiapkan makan malam Lautnya semur daging dan tempe goreng Setelah makan Ibu menyajikan agar-agar dan buah-buahan Keluarga Udin makan malam dengan gembira Selesai makan Udin membantu ibu Membereskan meja makan Sambil membantu ibu Udin belajar berhitung Ibu memberikan pertanyaan kepada Udin Nah ini adalah pertanyaan ibu Kepada Udin adik-adik Udin tempe goreng yang masih dipiring Ada enam potong Kita sudah makan enam potong Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya Nah disini Udin disuruh mengingat Sekarang dipiring ada enam Tadi sudah dimakan enam Berarti jumlah tempe keseluruhan itu berapa Nah adik-adik disini kita bisa mencarinya dengan enam potong tempe yang ada dipiring Ditambah enam potong tempe yang sudah dimakan Karena kita mencari keseluruhan tempenya Nah itu ada berapa adik-adik Nah disini Kak Citra punya gambar Ya ini enam tempe yang dipiring Lalu ditambah enam tempe yang sebenarnya sudah dimakan Berarti jumlah tempe sebelumnya itu ada berapa Kita hitung adik-adik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Berarti pada awalnya Banyak tempe ada dua belas potong Ibu tadi menyediakan dua belas buah jeruk Kita sudah makan lima buah Berapa sisanya ya Din? Nah adik-adik sudah pasti tahu nih Bagaimana cara mencari sisanya Ya berarti dua belas dikurangi lima Karena awalnya ada dua belas jeruk Lalu dimakan lima Nah disini Kak Citra punya dua belas jeruk Lalu kita makan lima Nah ibaratnya kita makan lima ini Kita beri tanda silang Sebanyak lima Satu Dua Tiga Empat Lima Nah berapa sisanya? Kita hitung adik-adik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Berarti sisa jeruk ada tujuh buah Berikutnya Ibu bertanya kepada Udin Tadi ada dua puluh potong daging Daging yang kita makan ada enam potong Berapa potong daging yang tersisa ya Din? Nah berarti disini adik-adik kita kurangi ya Karena ini sisa Berarti kita kurangi Dua puluh potong daging dikurangi enam potong daging Ayo adik-adik kita hitung bersama Ini ada dua puluh potong daging Kita kurangi enam berarti kita beri tanda silang sebanyak enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti ada berapa ya sisa dagingnya kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Berarti sisa daging ada empat belas potong Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema tiga Subtema empat pembelajaran yang keenam Pesan dari Kak Citra kalian belajar ya penjumlahan dan pengurangan bersama dengan orang tua kalian Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih